Pemirsa gempa berkekuatan 8,3 skala riter mengguncang Cili pagi tadi. Dilaporkan 5 orang tewas dan 1 juta warga mengungsi. Belum diketahui apakah ada warga Indonesia menjadi korban dalam bencana gempa berpotensi tsunami itu. Gempa mengguncang ibu kota Cili, Santiago, terjadi di kawasan lepas pantai dan berpotensi menimbulkan tsunami. Getaran gempa sangat terasa di jalanan maupun pusat perkantoran jantung kota Santiago. Bahkan gempa terasa di studio televisi swasta yang sedang menyiarkan siaran langsung program berita harian. Gempa berpotensi tsunami tersebut dilaporkan menewaskan 5 warga dan melukai peluhan lainnya. Gempa Cili terasa hingga ke negara tetangga seperti Argentina. The Pacific Tsunami Warning mengeluarkan peringatan kemungkinan terjadinya gelombang tsunami. Diperkirakan gelombang setinggi 1 meter akan menghantam Selandia Baru. Sementara gelombang setinggi 2 hingga 3 meter menghantam Polinesia Perancis. Sementara gelombang setinggi 2 hingga 3 meter berita harian. Terima kasih.